Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana Ini adalah analisa fundamental mingguan pada minggu ini Untuk di minggu terakhir di bulan November 2022 dan sekaligus menyambut awal bulan Desember tahun 2022 Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya Subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain Yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan pada minggu ini Yaitu dari tanggal 28 November sampai 2 Desember 2022 Oke, kita langsung saja kita bahas apa yang terjadi di minggu lalu Jadi di minggu lalu itu karena kita banyak acara libur ya Libur mengenai Thanksgiving Libur mengenai Thanksgiving Day Jadi kemarin itu kita tidak ada begitu banyak pergerakan Ya walaupun ada pergerakan sedikit tapi overall sih tidak ada begitu banyak pergerakan ya Karena adanya libur dari Thanksgiving Nah kalau dilihat dari yang kemarin itu kita ada berita mengenai yang penting-penting aja ya Jadi yang kemarin itu berita pentingnya itu dari yang pertama dari FOMC member Ya dari Master, Bullard, dan George disini mengatakan bahwa memang Sepertinya akan diperlukan adanya penurunan suku bunga Ya bukan dalam artian penurunan suku bunga itu dari 4 menjadi 3 Maksudnya itu kenaikan suku bunganya itu jumlah basis poinnya kemungkinan akan berkurang Ya tapi tidak ada kemungkinan juga Batas atas daripada suku bunga dapat itu mungkin akan melebihi dari yang sekarang Seperti itu Jadi kemarin disini ada setengah-setengah sebenarnya kemarin ya Lalu di New Zealand ya Di pagi harinya New Zealand itu Ternyata memang dari yang sebelumnya 3,5% Sekarang suku bunga di New Zealand itu Naik 75 basis poin menjadi 4,25% Mereka disini menaikkan 75 basis poin Karena untuk melawan kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negaranya Seperti biasa ya seperti itu Lalu disini di sore harinya kita diikuti oleh yang namanya Service dan Manufacturing PMI dari Euro Pond Sterling Yang dimana disini menunjukkan bahwa Untuk di Euro sendiri ternyata Dari Service dan Manufacturingnya ini Misa dibilang mulai Mungkin dari Manufacturing ya Dari Perancis Manufacturingnya disini ternyata bagus Untuk di Jerman sendiri Bisa saya katakan disini ada mulai peningkatan Lalu di Inggris Manufacturing dan Service PMI-nya itu Kalau dilihat dari datanya Itu ternyata untuk di GBP Ya bisa saya bilang Masih bertahan ya Jadi bisa dibilang Dari yang sebelumnya 46,2 Tetap 46,2 Terus 48,8 Tetap 48,8 Jadi bisa dibilang tetap Lalu di USD kita ada Core Durable Goods Dan Durable Goods Order Disini hasilnya 1% Jadi disini juga sudah saya kasih tahu secara detail Pada saat analisa harian XAU USD Pada hari Kamisnya Ya berarti pada hari-hari Kamis Ini sudah saya bahas juga Mengenai Durable Goods dan Unpainment Claim juga Manufacturing juga ini Jadi yang ketinggalan bisa nonton di Analisa XAU USD harian pada saat di hari Kamis Kamis pada tanggal 17 kemarin Tanggal 24 ya Tanggal 24 kemarin Tanggal 24 November kemarin Bisa ditonton di awal video Itu sudah saya jelaskan juga Mengenai Durable Goods dan Service dan Manufacturing PMI Disini juga sudah saya jelaskan mengenai FOMC Meeting Minutes-nya Itu juga sudah bisa dibilang saya jelaskan secara detail ya Mengenai FOMC Meeting Minutes-nya disini Pada saat XAU USD harian hari Jumat kemarin Jadi yang ketinggalan bisa langsung aja lihat di analisa XAU USD harian hari Jumat kemarin Ya di awal-awal video itu sudah saya jelaskan juga mengenai FOMC Meeting Minutes-nya Yang dimana itu Kalau diperhatikan The Fed kemungkinan akan Ya akan menurunkan kenaikan suku buahnya Tetapi Sekali lagi Kita tidak tahu apa yang ada di pikiran The Fed Ya Jadi itu untuk di minggu lalu ya Jadi di minggu lalu juga sudah saya bahas juga ya Sudah semua di analisa XAU USD harian Mengenai Durable Goose Order Amplement Klaim Manufacturing Dan FOMC Meeting Minutes Sudah semua saya jelaskan disana Dan teman-teman ketinggalan bisa langsung nonton disana Dan sekarang kalau kita lihat Apa yang akan terjadi di minggu ini Ya Kalau dilihat di minggu ini kita Lihat dulu ya Di minggu ini ada nggak hari libur Kalau dilihat dari hari Senin Selasa Ya Senin Selasa Tidak ada libur Ya Mungkin lebih tepatnya ini ya Apa namanya Aduh saya lupa lagi namanya Apa sih namanya kayak Perubahan jam Oh ya Daylight Saving Time Ya apalah bahasanya Saya juga lupa Perubahan jam open market Yang ada di Eropa Dan di Inggris Jadi Di Eropa itu Jam 3 sore Dan di Amerika itu Di New York Jam 8 So 8 malam Jadi selama minggu depan itu Kita tidak ada yang libur ya Market minggu depan Kita tidak ada libur Well minggu depan kita Tidak ada Nanti otomatis minggu depan Kita yang pertama kita lihat dulu Dari hari Senin Dari Senin kita akan lihat dulu Ini Governor Berbicara mengenai Economic Senat Legislation Komite Oke Lalu di Legat Tidak penting Nah disini di Kanada ya Di Kanada Di Kanada Kalau saya perhatikan GDP nya itu Masih 0,1 ya Disini ada BOE Governor Belly Speak Oh sama Kayak di ECB ya Ya Sama Terus di Consumer Confident Ya Dari Selasa Dari Rabu Kita ada berita Mengenai Angka inflasi Ya Di Eropa Yang diperkirakan Akan Bisa dibilang Mungkin Diperkirakan Akan turun Ya Dari yang 10,6 Diperkirakan turun Menjadi 10,4 Tapi kita tidak tahu Nanti pada saat keluar ini Bagaimana Seperti itu ya Lalu diikuti oleh ADP Non-Farm Dan ada GDP Di US Lalu ada Job Upending Pending Home Sales Ya Lalu di hari Kamis Kita ada Power Speak Power Speak disini Mengenai Economic Outlook Inflasi Dan Apa namanya Labor Market Di Brookings Institution Oke Lalu ada Kuruda Speak Mengenai Makroekonomic Dan Financial Stability ASEAN Plus 3 Oke Lalu ada Corpici Iprasindex Anugremment Klaims Seperti biasa Dan IASM Manufacturing PMI Di hari Kamis Ya NFP Kalau kita lihat lagi Gubernur Bank Ini Bicara tentang apa ini Diskusi Mengenai Oh Tidak begitu ya Ya Berarti Untuk di minggu ini Ya Minggu ini Bisa saya katakan Lebih Melihat Bagaimana Di USD Kemungkinan USD Akan lebih banyak Bergerak di minggu ini Karena mengingat juga Orang-orang sudah balik Dari libur Thanksgiving ya Jadi otomatis Pada minggu ini Kalau diperhatikan ya Kalau dibandingkan dengan Minggu lalu Kalau di minggu lalu Itu kita akan ada Libur Thanksgiving Lalu juga berita kemarin Itu cuma Mengenai FMC Meeting Manage Dan Seperti ini Ya Yang tidak Sebenarnya berdampak Tapi karena libur ya Jadi sekali lagi Sebenarnya berdampak Tapi pas karena Libur Thanksgiving Ya Orang-orang tidak Terlalu peduli Mereka lebih baik Libur Itu kan Nah Kalau sekarang Di minggu ini Karena sekarang Orang-orang sudah balik Dari libur Thanksgiving Jadi otomatis Pergerakan USD Pada minggu ini Akan ditentukan Ya Yang pertama Ditentukan itu Dari Consumer Confident Lalu ada GDP George Job Happening Lalu ada Vecher Power Speak Ya Lalu ada Manufacturing PMI Lalu dikuti oleh NFP Dan Unemployment rate Lucunya disini Untuk NFP sendiri Ya Untuk pertama kalinya Diperkirakan Akan Turun lagi Ya Dari yang sebelumnya Itu sudah naik Dari yang sebelumnya Dari bulan Agustus Ini 368.000 Naik menjadi 500 Terus dari semenjak 500 Turun menjadi 300 200 200 Dan sekarang Diperkirakan Hanya naik Sebesar 200.000 Dan Tingkat pengangguran Yang diperkirakan Akan tetap Nah ini bagaimana Lucu ini kan Jadi otomatis Untuk di minggu ini Kita akan melihat Bagaimana pergerakan Dari USD Jadi kalau boleh Saya katakan Untuk di minggu ini Top Pergerakan untuk di minggu ini Marketnya itu Tentunya dari USD Ya Dari USD Lalu yang kedua Itu Di Kalau saya lihat Yang kedua Itu ada Di Kalau yang kedua Saya lebih prefer Untuk di Kanada Ya Kanada Karena Kanada Di sini ada Tingkat GDP nya Dan di hari Jumat Juga ada Implement change Dan Unimplement rate Jadi otomatis Itu juga berpengaruh Ya Setelah Kanada Menurut saya Adalah Euro Dan ada Swiss Ini Swiss Ini tidak begitu Kalau kita lihat Swiss ini Di hari Kamis Kalau kita lihat Di hari Kamis Di hari Kamis Kita ada Swiss Tentang tingkat Inflasi Tingkat Inflasi Swiss Diperkirakan Akan Tetap Sebesar 3% Ya Mungkin Akan berpengaruh Mungkin juga Enggak Jadi lebih baik Saya melihat Euro Di sini Ya Tingkat Inflasi Euro Di sini Setelah itu Baru tingkat Inflasi Di Swiss Setelah itu Baru Ke Jepang Sebenarnya Jepang ini Akan ada Pembicaraan Sepertinya ya Karena Mengingat ada Gubernur dari BOJ nya Akan berbicara Di ASEAN Macroeconomic Research Office Mengenai Macroeconomic Financial Stability Jadi Saya rasa Itu bisa Yang berpengaruh Setelah itu Baru AUSI Dan New Zealand Jadi otomatis Top 3 Top 3 Pergerakan Pada minggu ini Dipegang oleh Yang pertama Yaitu USD Karena Seperti biasa Awal bulan Ada NFP Ya Lalu ada juga GDP Lalu ada PowerSpeak PSM Manufacturing PMI Dan juga ada Anuntlement Rate Itu alasan Paling Logis Untuk di minggu ini Setelah itu Kita ada Di Kanada Kenapa Kanada Karena Menurut saya Di sini ada GDP Selalu Dikuti oleh Implement Change Dan Anuntlement Rate Lalu Selanjutnya Adalah Euro Karena di sini Kita akan melihat Tingkat inflasi Tahunan Dari Euro Itu sendiri Karena Euro Kan terdiri Dari berbagai macam Negara Jadi Otomatis Tingkat inflasi Di sini Akan berpengaruh Untuk di mata Uang Euro Itu sendiri Nah Seperti itu Jadi Kalau menurut saya Tadi sudah Ada top 3 Dari USD Lalu Kanada Lalu Di Euro Jadi Hati-hati Untuk Di minggu ini Terutama Di USD NFP Di sini Hati-hati Takutnya Pada saat NFP Keluar Pergerakan Dari USD Bisa saja Sangat Liar Liar Kenapa Jika Jika Ini saya Mungkin saya gini Saya kasih tahu Pergerakan USD Akan Liar Dari berita-berita Seperti ini Yang pertama Berita mengenai GDP Jika GDP yang keluar Adalah 3% Maka Kemungkinan USD Akan Luat Dan Job opening Ini harus Di atas 10,7 Jika yang keluar Ada 11 Maka Hasilnya Sangat Positif Lalu Diikuti oleh Owl Yang dimana Dia akan Di sini Sudah Tuan-tuan Lihat Mengenai Economic Outlook Inflasi Dan Labor Market Jika Paul ini Menyinggung Mengenai Inflasi Lalu Berbicara Mengenai Suku Bunga Dan Bagaimana Pekerja Jika Jika dampaknya Dia ngomong Hasilnya Positif Berarti Otomatis USD Menguat Seperti itu Tapi Jika kita Mengesampingkan Ini dulu Karena Ini kan Tergantung Dia ngomong Bagaimana Selanjutnya Adalah Manufacturing PMI Di sini Untuk Manufacturing PMI Di sini Semakin Lama Angkanya Semakin Rendah Dari Bulan Juli 56 53 53 52 52 52 50 Dan Sekarang Diperkirakan Akan Turun Menjadi 49 Sekali Lagi Jika Manufacturing PMI Turun Di bawah 50 Maka Otomatis Manufacturing Yang ada Di Amerika Mengalami Kontraksi Seperti itu Hasilnya Jelek Berarti Manufacturing Di Amerika Mengalami Penurunan Nah Karena Itu Jika Itu Terjadi Maka Otomatis USD Akan Bergerak Turun Nah Yang Terakhir Pergerakannya Adalah Di NFP Dan Unapplemented Jika NFP Nanti Yang Keluar Di Atas 300 Ribu Ini Keluar Harus Di Atas 300 Ribu Karena Mengapa Sekali Lagi Semakin Lama NFP Ini Semakin Turun Jumlah Orang Yang Bekerja Itu Semakin Lama Semakin Turun Otomatis USD Hanya Bisa Menguat Jika Pergerakan Jika Angka Daripada Tingkat Orang Yang Bekerja Itu Di Atas 300 Ribu Jika Yang Keluar Ada Di Sini 315 Ribu Bisa Dipastikan USD Akan Terbang Walaupun A6 Lember Tingkat Pengangguran Yang Keluar Misalnya Tetap Di 3,7 Tapi Jika Jumlah Orang Yang Bekerja Adalah Sampai 300 Ribu Lebih Maka Otomatis USD Akan Terbang Tapi Jika Yang Keluar Adalah 200 Pokoknya Di bawah 261 Ribu Misalnya Keluar Di bawah 261 Misalnya Keluar 230 Ribu Gitu Memang Di atas Espektasi Tetapi Dia Di bawah Dari Sebelumnya Apalagi Keluar Di bawah 200 Ribu Misalnya 190 Ribu Gitu Dengan A6 Lemon Rate Tetap Ya Sudah Otomatis USD Itu akan Turun 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 Seperti Itu Jadi Otomatis Minggu Ini USD Akan Sangat Berdampak Untuk Lanjutannya Nanti Ini Untuk Setiap Harinya Itu Akan Saya Bahas Di Analisa Exa USD Harian Oke Oke Jadi Teman Teman Sekian Aja Untuk Analisa Fundamental Mingguan Pada Minggu Ini Jadi Hati-hati Yang trading Di USD Lalu Di Kanada Lalu Di Euro Karena Penggerakan Minggu Ini Sepertinya Akan Sangat Berpengaruh Terutama USD Berarti Dimulai Dari Major Pair Lalu Juga Di Komoditas Akan Berpengaruh Terutama Untuk Gold Dan Juga Major Pair Seperti EURUSD GBPUSD Audi USD Dan New Zealand USD Dan Tentunya Di USD Kanada Karena Berita Mengenai Kanada Juga Akan Berpengaruh Di Minggu Ini Oke Jadi Sekian Aja Sampai Habis Terima Kasih Juga Sudah Like Share Dan Subscribe Seperti Biasa Dan Sampai Jumpa Di Analisa Fundamental Mingguan Minggu depan Bye Bye